Intro Pemerintah Aceh kembali melakukan evaluasi dan penilaian terhadap 1414 pejabat struktural mulai dari esalon 2, 3, dan 4 yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat Aceh. Temu pemaparan dan evaluasi pejabat struktural ini berlangsung mulai tanggal 8 sampai 17 Januari 2019 di ruang rapat Sekda Aceh. Pertemuan evaluasi itu dilakukan guna mewujudkan SDM aparatur yang berperan sebagai penggerak utama berjalannya roda pemerintahan yang bersahaja. Konsep bersahaja yang digagas untuk para pejabat struktural itu merupakan akronim dari bersih dan menggoda lingkungan kantor, sabar dan tekun mencapai target RPJM dan realisasi anggaran, harus bebas temuan dan capai WTP, jaminan tertib administrasi, serta pelayanan cepat dan jaminan respon cepat kepada atasan. Sekretaris daerah Aceh Takwallah mengingatkan kepada seluruh para pejabat struktural agar memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu, Sekda juga mengingatkan agar para pejabat struktural bekerja keras mewujudkan target realisasi anggaran tahun 2020 ini. Proses realisasi anggaran pada tahun berjalan haruslah dijadikan pengalaman. Dengan demikian, pelaksanaan program di tahun mendatang semakin membaik. Demi terwujudnya kinerja yang baik, kata Sekda, para pejabat struktural juga diminta untuk membangun komunikasi yang baik dengan para mitra kerjanya, baik dengan auditor, media masa, maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asmawati, saya adalah Kasubat Persidang dan Ternisa di Majelis Pendidikan Aceh. Kegiatan ini sangat berkesan karena kita memang harus memberikan penilaian terhadap kinerja kita sendiri, kemudian juga penilaian dari Bapak atasan atas pekerjaan kita. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik dan bertanggung jawab dengan pepoksi masing-masing. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih.